Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Horizon Ketika Liko bertemu lagi dengan Roy Item berharga mereka bereaksi dan memunculkan sesuatu yang tidak terduka Di malam hari, Roy diam-diam menyelinap ke Prepa Sagi Pokeball misteriusnya mulai bersinar lagi dan bereaksi dengan pendan Liko Roy yang baru saja naik ke atas kapal dipergoki Kapten Pikachu yang langsung menyerangnya Keributan itu membangunkan Liko dan Spregatito dari tidurnya Liko berlari keluar untuk mencari tahu dan menemukan Kapten Pikachu sedang menindih Roy Rising Voltaker lainnya juga keluar dan memberi selamat kepadanya karena telah mengamankan penyusup Tapi Pro Friede dan Liko mengatakan Roy bukanlah orang jahat Melainkan orang yang membantu mereka selama berada di pulau ini Roy menyatakan kedatangannya ke sini adalah untuk melihatnya lagi Yang membuat Liko agak gugup karena mengira yang dimaksud adalah dirinya Tapi sebenarnya Roy ingin melihat Fue Koko Rising Voltaker memberitahu Roy bahwa ia tidak bisa begitu saja menyelinap ke rumah mereka Dan Roy langsung meminta maaf ya guys ya Roy benar-benar ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Fue Koko Seperti makan peri dan bernyanyi dengannya Liko memahami Roy telah terikat dengan Fue Koko Dan ingin menjadikannya sebagai Pokemonnya Pro Friede menambahkan hal itu belum cukup Roy harus menyatukan perasaannya dulu dengan Fue Koko Maka dari itu Pro Friede menyarankan agar Roy menginap malam ini Fue Koko sedang tertidur pada saat itu Begitu terbangun ia kagum dengan banyaknya foto yang tertempel di dinding Liko dan Roy mulai mencari Fue Koko Pertama mereka menggeledah dapur Dimana Roy mencoba bernyanyi agar Fue Koko muncul Sementara Fue Koko mencari tempat lain untuk tidur Selanjutnya mereka menuju ke dek observasi Di situ ada nocowel yang menakuti Roy ketika salah mengiranya sebagai Fue Koko Belum juga menemukan Fue Koko Liko duduk di bawah bintang bersama Roy Yang bertanya-tanya apa pendapat Fue Koko tentang dirinya Dulu waktu pertama kali bertemu Sperigatito Liko juga canggung Tapi setelah mengetahui mereka memiliki banyak kemiripan Liko berhasil mengambil hati Sperigatito Roy pun kembali bersemangat dan menyanyikan lagu lagi Tapi hal ini malah merusak suasana saja kata Liko Kesokan paginya Roy dalam keadaan segar bugar Karena tidur nyenyak tadi malam Berbanding terbalik dengan Orio yang mengalami masalah dengan tambalan di kapal Kalau tidak cepat diperbaiki mereka tidak akan bisa pergi kemana-mana Roy lalu menawarkan bantuan dengan mendatangi kakeknya yang ada di pulau Sebelum pergi Roy meninggalkan Barry untuk Fue Koko Nidoting menjelaskan apa yang dimaksud Pokeball Dan terbuat dari apasadaka item tersebut Dan ternyata keadaan di dalamnya berbeda-beda tergantung Pokeballnya juga Beberapa Pokeball lebih istimewa dibandingkan yang lain Contohnya Master Ball yang bisa menangkap Pokemon apapun hanya dengan sekali lempar Singkat cerita Roy membawa teman-temannya ke rumah kakeknya Dan Proc Dede terkejut setelah mengetahui bahwa kakek itu adalah yang menolak permintannya sebelumnya Fue Koko baru saja bangun Dan saat mengetahui Roy meninggalkan Barry untuknya Fue Koko langsung melompat dari kapal untuk mencarinya Fue Koko mencari Roy sampai ke markas rahasianya Setelah beberapa saat Fue Koko merasa kecewa karena tidak kunjung menemukan Roy Saat Fue Koko tersandung dan menjatuhkan Barry ke dalam air Dari kejauhan ia melihat The Explorer mendekat ke sini Zir melaporkan bahwa beberapa Sagi rusak dan menyarankan untuk merebut kapal itu sekarang juga Tapi Amesio menyuruh mereka untuk fokus pada target sebenarnya Liko dan pendannya Amesio menyuruh keduanya untuk menarik perhatian yang lainnya Sementara ia yang akan mencari Liko Fue Koko yang mendengarkan hal ini bergegas untuk memperingatkan teman-temannya Kakek Roy marah karena cucunya itu berani menyalinap ke kapal orang Tapi Propriede memaklumi karena Roy masih anak-anak Kakek pun kembali tenang dan mendengarkan cerita mereka bertiga Penduduk juga ikut bergabung dengan membawa banyak Pokemon Liko senang menyaksikan penduduk pulau bisa bergaul dengan Pokemon tanpa harus menangkap mereka Saat mengobrol dengan Roy Liko menyadari begitu mereka pergi Roy tidak akan bisa melihat Fue Koko lagi Tiba-tiba Fue Koko muncul Berusaha memperingatkan tentang The Explorer Propriede punya api rasat buruk Sehingga ia kembali ke kapal dan mempercayakan kakek untuk menjaga anak-anak Roy menyeka wajah kotor Fue Koko Dan menanyakan di mana ia bersembunyi selama ini Sesaat kemudian mereka melihat Amesio yang datang mendekat Di saat yang bersamaan The Explorer juga sampai di Pre-Pasagi Rising Vault Taker segera turun untuk menghadapi mereka Ponia dan Zir mengeluarkan Pokemon mereka untuk menghadapi Murdoch dan Oriom Setelah dirayu oleh Propriede Amesio akhirnya mau juga ikut bertarung dengannya Sementara itu The Explorer mengendalikan jalannya pertarungan dengan menekan Rockrab dan Metagross Liko menjelaskan bahwa para penjahat mengincar pendannya Dan menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi Roy meminta bantuan Pokemon Hutan Untuk melindungi tempat yang disebut Fue Koko sebagai rumah Liko mulai gemetar juga Tapi Sprikatito bisa meyakinkannya Demikian pula Fue Koko yang menawarkan untuk bertarung di sisi Roy Bertemu dengan Konia Liko meminta yang lainnya untuk lari Selagi ia yang akan melawan Konia Melihat Sprikatito memelototinya Konia dengan enggan menyatakan bahwa mereka sekarang adalah musuh Sedangkan Liko masih menolak menyerahkan Pendak Roy datang membawa Pokemon yang disuruh untuk menampal balon udara Molly pun menggantikan Murdoch dan Oriom bertarung Selagi mereka memperbaiki kapal Rob Friede sebisa mungkin menjaga Amesio tetap dalam pengawasannya Roy memperhatikan betapa Fue Koko mengagumi Jarizar Jadi Roy meminta Molly untuk menyerahkan hal ini kepadanya Roy memerintahkan Fue Koko Ember Yang mana ia masih belum bisa menggunakannya Rob Friede menyuruhnya untuk lari saja Tapi Amesio yang kesal karena lawannya tidak fokus pada pertempuran mereka Memperintahkan Corpinaik Hariket Fue Koko masih kesulitan menggunakan mukinya Begitu Liko tiba setelah mengalahkan Konia Ia memberitahukan bahwa Roy harus menyampaikan perasaannya pada Fue Koko Roy akhirnya paham dan mulai bernyanyi yang diikuti juga oleh Fue Koko Beberapa saat kemudian Roy memerintahkan Fue Koko Ember Yang kali ini sukses menghit sekaligus mengalahkan Raidon Sear Liko agak bingung bagaimana hal itu bisa membuat mereka terhubung Tapi dengan cepat tersenyum pada sprikat itu Amesio memanfaatkan kesempatan di saat semuanya lengah Memerintahkan Corpinaik mengurung Liko dengan hariket Dan siap menerkamnya Sesaat kemudian Pendan Liko kembali bersinar Menciptakan penghalang yang melindunginya dari serangan Liko menyadari Pendannya lagi-lagi menyelamatkan nyawanya Kemudian Liko memperhatikan pokeball misterius Roy bersinar juga Saat penghalang menghilang Propriede mencoba mendekati mereka berdua Namun The Explorer menghalangi jalannya Amesio lalu menghampiri Liko Juruhnya ikut bersamanya Laka tetapi Roy yang tahu Amesio ingin merebut harta berharga Liko Tidak akan membiarkannya begitu saja Maka Amesio menggunakan cara yang kasar untuk merebutnya Dengan menggunakan Serulets Amesio menantang Liko dan Roy untuk menghadapinya sekaligus Liko ragu mereka bisa menghadapi lawan yang begitu kuat Namun memutuskan untuk mencoba terlepas dari kemungkinan menang yang kecil Pertarungan dimulai dengan Liko dan Roy Merintahkan Pokemon mereka menyerang dengan Levek dan Embar Tapi Serulets mampu memblok serangan itu tanpa kesulitan sedikit pun Ketika Liko dan Roy merintahkan Pokemonnya untuk menyerang dari arah yang berbeda Amesio menangkisnya dengan Serulets Psycho Card Yang menghit Spirigatito dan Feikoko lagi Amesio menyarankan untuk menyerah saja Tapi Spirigatito dan Feikoko bangkit lagi Mereka semakin kuat kalau dalam keadaan terdesak Liko merintahkan Spirigatito Levek untuk mengalihkan perhatian Sehingga Feikoko bisa mendaratkan Embar Amesio bilang pertarungan sudah selesai Karena ia bisa membaca kombo yang akan digunakan Liko dan Roy Amesio merintahkan Serulets Ghost Die Keluar masuk portal dan mengajar Spirigatito dan Feikoko tanpa ampun Saat Serulets diperintahkan untuk menghabisi para Pokemon Liko dan Roy berlari demi melindungi Spirigatito dan Feikoko Tiba-tiba Pendant dan Ancient Pokeball beresonansi Mengeluarkan cahaya yang menculang tinggi ke langit-langit Ternyata yang muncul dari Pokeball tersebut adalah Pokemon Legendary Shiny Rayquaza Semuanya tercengang menyaksikan Pokemon langka itu muncul di hadapan mereka Proprieden mengampiri untuk menanyakan lebih lengkap Roy pun menjelaskan Shiny Rayquaza itu baru saja keluar dari Pokeballnya Shiny Rayquaza mulai mengamuk menyebabkan Dexplorer terpaksa mundur untuk sementara waktu Kemudian Roy meminta Shiny Rayquaza kembali ke Pokeball Shiny Rayquaza berhenti sejenak dan menghilang entah kemana Baik Liko maupun Roy lega karena semuanya sudah berakhir Ketika yang lainnya mengecek keadaan kapal Landau menemukan alat pelacak yang ditempel Dexplorer Dan menyuruh Quaxley menghancurkannya Liko dan Roy masih tidak percaya mereka baru saja melihat Pokemon Legendary Proprieden memastikan apakah betul Shiny Rayquaza itu keluar dari Pokeball Roy Dan penasaran bagaimana bisa ada Pokemon Legendary di dalam situ Kakek Roy pun tidak tahu Ia mengaku menemukan Pokeball itu di pantai Dan memberikannya kepada Roy Tapi ada juga yang mengatakan Shiny Rayquaza itu terhubung dengan petualang kuno Liko merasa pendannya ada hubungannya dengan Pokeball Dan menanyakannya kepada kakek Roy Tapi kakek Roy ternyata juga tidak tahu Proprieden semakin penasaran dan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang semua ini Sekembalinya ke kapal Roy mengungkapkan keinginannya untuk terus bersama Poikoko Memohon agar Poikoko mau menjadi partnernya Poikoko memuntahkan Pokeball yang disembunyikannya di mulut Mengizinkan Roy untuk menangkapnya dengan Pokeball itu Roy telah menunggu momen-momen seperti ini Jadi langsung saja ia melemparkan Pokeball untuk menangkap Poikoko Liko turut berbahagia melihat persahabatan mereka Proprieden menyampaikan mereka akan pergi ke Paldea Maka bagi Roy inilah saatnya ia berpisah dengan Poikoko Karena meskipun ia sangat ingin berpetualang Kakeknya pasti melarangnya Liko mengingatkan bukankah impian Roy untuk bertemu dengan Pokemon Legendary Ditambah lagi sekarang Roy punya Poikoko Pasti petualangannya akan jauh lebih seru Roy yang tadinya sempat sedih kini kembali bersemangat Kebetulan kakeknya datang Roy langsung menyampaikan maksudnya untuk ikut berpetualang bersama Rising Voltaiker Roy bilang bisa menggapai mimpinya melalui petualangan ini Selain itu Roy ingin mewujudkan impian Poikoko yang mau jadi kuat seperti Carizard Setelah mendengar penjelasannya Kakek Roy pun mengizinkannya Karena Roy tidak hanya mementingkan mimpinya sendiri Tapi Pokemonnya juga Kakek Roy ternyata sudah menyiapkan perlekapan Seolah-olah ia sudah tahu bahwa Roy akan pergi Pro Friede berjanji akan menjaga Roy Sedangkan Roy akan kembali setelah menangkap Xenie Rayquaza Sementara itu di markas besar Dexplorer Amesio melaporkan hasil kerjanya kepada Boss Boss sangat kecewa karena Amesio gagal menjalankan misinya Tapi menyangkal bahwa ini semua karena Xenie Rayquaza muncul secara tiba-tiba Kurang puas dengan jawabannya Master Gideon mencabut Amesio dari misi Dan menyerahkan sepenuhnya kepada Spinner Meski Amesio sangat kesal Ia punya tujuan baru Yaitu mengincar Xenie Rayquaza Roy menyapa yang lainnya Karena mulai hari ini Ia merupakan anggota Rising Poltaker juga Pro Friede memerintahkan semuanya Untuk kembali ke posisi masing-masing Roy lalu menyerahkan bendera Yang ia temukan di pantai Pro Friede sangat senang Dan menyuruhnya memasang bendera Sebagai tugas pertamanya Roy mengucapkan selamat tinggal kepada penduduk pulau Terutama kakeknya Dengan berangkatnya kapal berpasagi Petualangan Liko dan Roy baru saja akan dimulai Terima kasih telah menonton